Intro Uji coba pembukaan pariwisata di Pulau Dewata diizinkan dengan pembatasan jumlah pengunjung di objek wisata sebesar 50%. Para wisatawan juga harus menyertai bukti sudah divaksinasi, minimal tahap pertama. Satgas COVID-19 Kota Denpasar berharap, masa pemberlakuan PPKM level 4 di wilayahnya bisa turun. Sesuai instruksi mental agri dan surat edaran gubernur, Uji coba pembukaan destinasi wisata di Pulau Dewata termasuk wilayah Denpasar diperbolehkan dengan aturan pembatasan bagi pengunjung di objek wisata sebesar 50%. Selain aturan tersebut, para pengelola objek wisata di Denpasar wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk diterapkan kepada para wisatawan yang hendak masuk kawasan objek wisata di Denpasar. Ditemui di kantornya Senin 13 September, Juru Bicara Satgas COVID-19 Dewa Gederai mengimbau agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, guna mencegah kluster penularan virus COVID-19 di tempat wisata dan mengantisipasi varian virus MU. Perkembangan kasus COVID-19 di kota Denpasar itu dalam dua pekan terakhir sebenarnya sudah menurun. Jadi sudah menurun dan tingkat kesembuhannya kita sudah mencapai 93,15%. Jadi ini tingkat kesembuhan yang tertinggi dalam kurun waktu tiga bulan terakhir ini. Kasus kematiannya kita dan pasar itu tercetak 2,4% dan kasus aktif yang masih dirawat baik di rumah sakit maupun di isoter itu ada 4,4%. Dewa Gederai berharap status pemberlakuan PPKM level 4 di wilayahnya bisa segera turun agar sektor pariwisata bisa kembali normal dan perekonomian segera pulih. Dari Denpasar, Bali, Pandeyuda, Kantor Berita Antara, mewartakan.